Halo lor, selamat datang kembali di channel Gamelz. Kita lanjut lagi game Ark Survival Evoke-nya ya guys ya. Masih di Mafiordur Season 2. Tapi sebelum kita mulai, buat teman-teman yang baru saja join di channel Mamang, Mamang ucapkan welcome dan jangan lupa di klik tombol subscribe-nya biar teman-teman tidak kekurangan asupan hiburan game Ark Survival Evoke. Oke guys, Mamang udah jarang ngonten, udah jarang live stream karena ya ada berbagai macam kesibukan guys. Kesibuk apa? Oke, di upstream juga ini Mamang sudah breeding, lagi breeding bukan lagi ya guys ya. Ini lagi breeding Griffin guys. Dan untuk penamaannya, ini Griffin-nya Anya dari Yoga P. Lalu disini ada Kang Faris dari Kang Riz. Dan petera-nya disini guys, lupa guys. Halilintar dari Ismail. Oke, terima kasih yang sudah buat kasih nama. Eh, terima kasih yang udah ngasih nama. Aduh, Papa lewat gini guys ngomongnya ya. Dan si Alparex-nya masih belum Mamang kasih nama karena gak tau nih bakalan survive atau tidak. Kali ini Mamang mau coba lawan ini guys. Lawan boss yang Alparex pake Alparex. Kuat gak nih? Penasaran. Tapi ini si Rex-nya belum, ini ya, belum max level. Dan di server ini sudah Mamang tambahin juga guys. Ini apa? Buat Summon Alpa-Alpa Vanilla. Tujuannya sih untuk leveling guys. Daripada nyari-nyari gitu. Cuma harus pake ini guys. Pake Alpablad. Dan disini untuk Potion-nya. Udah Mamang kurangin si Crafting-nya guys. Crafting Potion. Jadi seribu Tinto Berry ya. Kalau yang Taming Potion masih lima lah. Dan yang lainnya juga udah Mamang hapus-hapusin. Jadi yang ada di mod X Potion ini cuma ada Healing Potion. Taming Potion. Lalu. Nah ini guys. Healing Potion. Taming Potion. Dying Potion. Strength Arrow. Strength Dark. Strength Tech. Strength Ripple Ammo. Cuma segitu saja. Lalu di Offstream juga Mamang sudah lawan boss ini. Apa yang awal-awal tuh Dragon. Barang teman-teman yang lain. Cuma lebeng doang. Mamang tidak nyari artipak dan bahan guys. Yang penting bisa bikin tech replikator. Cena. Oke. Karena Mamang sudah siapin bahan. Sudah bawa. Kita langsung aja ke tempat summon. Tempat summon-nya ada di Jotunheim guys. Kita ke Jotunheim saja. Buat leveling dulu ya. Oke udah nyampe. Nah ini tadinya. Mamang niatnya tuh. Bikin summonan kayak gini tuh. Biar bisa dapetin rune juga guys. Tapi gak tau ya. Katanya sih. Nggak ngaruh. Nggak dapet rune ya guys. Dan gak tau ya XP-nya. Lumayan gak ya. Mungkin sih. Belum dites juga sih ini guys. Mari kita tes langsung aja sekarang. Kita masukin dulu ini. Blood. Apa blood buat apa? Buat summon ini guys nih. Summon. Alpha Raptor level 500. Oke. Kita summon dulu. Kita tunggu. Ini segini ya XP-nya ya. 40.800. Eh. Mana dia? Oh itu guys. Itu Alpha Raptor-nya guys. Mari kita coba hajar. Eh kok gak dapet. Gak kena ya. Dapet rune stone guys. Ah si wadidaw gimana sih. Saya dapet rune stone. Dan langsung naik 10 level ya guys ya. Mantap kali. Oke kita naikin ini. Help juga lah. Help dulu lah. 5M ya. Susahnya kita ke damage. Alright. Mantap. Kita summon lagi guys. Kita summon lagi guys. Summon lagi. Oke. 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 Alpha Raptor aja dulu. Kalau apa. Kalau apa Rex-nya mahal guys. Itu harus pake Alpha Hearth. Oke dia udah. Tersummon langsung kita hajar aja. Aduh. Halangan ini patungnya. Aduh. Stap. Hei. Tadi mana nih. Sini lau. Aduh. Siang gak kena. Hei. Mantap. Lack level lagi kah? 9 guys. Oke. Kita maxin level dulu ya. Kita leveling dulu nih. Sedumon lagi. Nah. kita mundur dulu misalnya gak tau dimana dia spawnnya nih mungkin radio spawnnya harus memang turunin ini, oh disana guys oke langsung eh mana lah kok ilang lah kok ilang guys wah ngebug ini guys eh ilang loh lebih naik level mantap dunia di dino ya ternyata ya dapetnya ya lumayan nih buat summon boss ini boss mark oke terus kita naikin damage aja lah, ini teriji galak guys, gini gini juga guys harus kita bantai ajar uh 120 ribu ngeri ngeri kesempatan lagi summon sampai max level oke kita tunggu spawn dimana dia oh spawnnya disana oke langsung ilang ya oh kita harus nunggu dulu kayaknya guys, jangan langsung hajar nggak dapet loh tuh runestone nya kalau langsung gitu nggak dapet ya kalau langsung baru ini baru spawn gitu ya naikin lagi nah isya udah semua lagi guys tapi kali ini kita tunggu ya biar dapetin runestone nya guys oh mungkin si uang dapet runestone kayak barusan gitu langsung hilang oh dia disana kita tunggu dulu tunggu dulu nggak keluar eh auranya ada nggak sih nggak terlalu ini ya auranya nggak terlalu keliatan guys nah nah ini dapet guys ini dapet noh 45 nggak tuh sip oke kalau gitu ini memang skip aja ya sampai max level buat lawan bossnya boss alpha nya guys oke guys sudah max level dan tadi lama banget makanya di kanan bawah tuh ada SS itu buat ini ya buat admin fungsinya apa memang fungsinya buat ini ngeting-nyeting dan sekarang ini tadi memang setting karena 500 level 500 tuh terlalu lama guys makanya memang naikin ke level 1000 dan yang t-rex memang ganti memang tadi udah pake 2 alpha heart kayaknya alpha heart kemahalan guys mending buat kibel aja kan itu jadi memang jadiin alpha blood aja dia jumlahnya 50 kalau alpha raptor dia 20 doang guys ini lumayan pake t-rex sekali bunuh langsung 12 poin 12 poin gitu guys dan ya sudah max level sekarang healthnya di 16 juta damage-nya itu memang masukin 210 poin ya damage-nya lumayan guys kita healing dulu lah sebelum melawan boss damage-nya nih nah 245.000 lumayan dan sudah ada banyak korban disini korban bergelimpangan guys oke lah kalau begitu kayaknya memang pulang dulu memang belum bikin ini guys buat summonnya lupa buat masang summon bossnya mungkin di jatun hemah aja kali ya oke kita bikin dulu guys memang juga belum pernah ini soalnya belum pernah bikin jadi gak tau nih itu apa sih guys apa ini oh itu simple spawner dan katanya ada farming crop yang baru guys dia 6 kali lebih cepat farmingnya apa tumbuhnya cuma ya gak tau nih belum ada nih di scam kita ini di scam oke ini uh mahal juga ya cuma dari jobu guys ada guys yang gak ada wood ini itu nyalain dulu wood woodnya sih harusnya ada banyak tuh guys ada dimana-mana ya kan kita masukin 10.000 aja full dan nyalakan lalu kita bikin alright sip ini memang gak tau nanti perlu apa saja buat summonnya ya mungkin kita pake si halilintar dulu di jatun hemnya guys untuk patah-patah biar kita nentuin dulu aduh keberatan sorry sorry berat banget kenapa berat nanti kita lihat ini 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 no runestone nya dapat berapa guys dan yang kayak gini-gini ya nih simpen dulu guys runestone nya banyak banget ini kita buang saja helm-helm nya sama harap sih udah cukup nih beratnya nih toh masih agak keberatan tapi day jobu guys oke saatnya kita ke cotun hem alright kita nyari tempat buat summon yang enak ya guys ya kalau bisa sih jangan deket portal takutnya memang gak kuat nanti yang datang ke portal malah kena hajar guys gimana ya oh ini aja nih disitu guys emang gak tau nih segede apa bossnya disini aja kalian apa bawahnya 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 nah ini nih nah disini aja guys ini kita bikin altar disini oke soh ini aman kan aman kan kita pulangkan saja si halilintar pulang halilintar kebes mamang dan kalau misalnya si alparex ini berhasil ngebunuh boss alpha semoga ya kalian kasihin sama guys hadiah buat si alparexnya karena bisa ngebunuh kalau bisa ya guys ya kalau gak ya kalau gak bisa sama mana ya alparexnya yang ini alright 16 juta kita pasang disini boss pawannya guys cek cek dulu nih bahannya apa ada blueprint apa ini oh tak apa boss ya what banyak guys ternyata oh no bahannya guys bahannya guys ah damn no 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 bahannya 100 alparex guys emang gak punya ya 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 Sub indo by broth3rmax